Hola Mina, di video kali ini saya akan membahas alur cerita lengkap anime One Punch Man Season 3 yaitu Episode 1 Setelah Garo dibawa kabur dan Tetua Lipan di kalahkan Saitama, asosiasi pahlawan mengadakan pertemuan. Mereka awalnya mengira kota akan hancur, tapi justru Tetua Lipan lah yang hancur berkeping-keping hingga tak tersisa. Mereka tidak mempercayainya dan merasa beruntung King berada di pihak mereka. Mereka pun membicarakan tentang misi menghabisi Garo sang pemburu pahlawan yang gagal dilakukan Silver Fang. Asosiasi pahlawan khawatir Garo akan mulai memburu pahlawan lagi. Mereka tidak bisa mentolerir perbuatan Garo. Lalu Sici mengatakan bahwa mereka harus menganggap Garo sebagai monster dan bukan lagi sebagai manusia. Level bahaya Garo pun harus dinaikan menjadi level naga saat dia mulai beraksi nanti. Sici tidak mengira Silver Fang akan gagal menghabisi Garo, padahal dia sangat mempercayainya. Tapi Silver Fang sudah memberikan luka fatal pada Garo, jadi masih ada sisi positifnya. Sehingga pihak asosiasi monster seharusnya sudah tidak bisa mengandalkan Garo sebagai pasukan tempur mereka. Setelah itu asosiasi pahlawan mulai membicarakan tentang Blast. Ada yang mempertanyakan kenapa Blast tidak pernah muncul. Adahal Blast pahlawan peringkat teratas. Salah satu anggota asosiasi pahlawan pun tidak mengerti dengan tujuan mereka yang menyembunyikan identitas Blast selain nama pahlawannya. Menurut Sici, mereka tidak bisa memberikan perintah kepada Blast. Karena dia adalah pahlawan yang hanya beraksi atas kemauannya sendiri. Dia tidak suka diperintah orang lain dan juga tidak mau menjadi pusat perhatian. Karena itulah identitasnya tidak dipublikasikan dalam kamus pahlawan. Semua itu atas pertimbangan kekuatan dia yang sangat dasyat. Sici pun percaya Blast akan beraksi saat orang-orang membutuhkannya. Setelah itu tiba-tiba muncul Narinki, seorang eksekutif tingkat atas dan sponsor utama asosiasi pahlawan. Narinki berkata, kita membutuhkan Blast sekarang. Putra kesayanganku diculik. Sudah 24 jam berlalu sejak dia diculik. Tapi belum ada yang pergi menyelamatkan putraku. Untuk apa aku berinvestasi sangat mahal kepada asosiasi pahlawan selama ini. Setelah itu Sekinggar menghadap Narinki. Dan mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa saat ini dia sedang melacak posisi musuh. Jadi dia berharap Narinki bisa bersabar. Karena semuanya dilakukan demi menyelamatkan putranya dengan selamat. Sekinggar sendiri adalah penyusun strategi dalam misi penyelamatan putra Narinki. Sekinggar mengatakan juga bahwa Child Emperor sedang menyelidiki musuh. Child Emperor sendiri diberi waktu 3 hari untuk melacak markas musuh. Dia sudah menempatkan robot pelacak di area munculnya Tetua Lipan. Tapi karena areanya begitu luas. Sehingga membutuhkan waktu lama. Dan saat itu tersisa 2 hari lagi bagi dia. Lalu Tatsumaki muncul. Dan menyarankan untuk membumi hanguskan seisi kota Z. Yang diprediksi sebagai tempat persembunyian penculik. Tapi menurut Sekinggar, mereka tidak bisa melakukannya. Karena itu akan membahayakan Sandra. Dan hal itu membuat Tatsumaki kesal. Karena menurutnya sangat merepotkan. Sekinggar memperingatkan Tatsumaki untuk tidak meremehkan musuh. Karena mereka benar-benar tangguh. Tapi Tatsumaki cukup kecewa. Karena Sekinggar terlalu membesar-besarkan masalah. Tatsumaki pun menanyakan apakah dia dipanggil hanya untuk diperingatkan supaya hati-hati kepada musuh. Situasi mulai memanas saat itu antara Tatsumaki dan juga Sekinggar. Tapi Sekinggar langsung menunjukkan hologram kepada Tatsumaki yang saat itu datang bersama Dark Sign dan juga Pig God. Sekinggar mengatakan bahwa kemarin ada pahlawan yang tidak mendengarkan peringatan dari dia. Pahlawan itu adalah Drive Knight. Dia mengabaikan peringatan Sekinggar. Dan tetap menyusup ke kota Z sendirian. Dia merasa percaya diri karena belum pernah mengalami kekalahan sebelumnya. Tapi dari kemarin malam, Sekinggar tidak menerima sinyal dari alat komunikasi yang Drive Knight bawa. Jadi bisa dikatakan, Drive Knight sudah dikalahkan. Saat itu Tatsumaki tidak peduli. Tapi menurutnya jika memang begitu, seharusnya Sekinggar segera mengumpulkan para pasukan. Sekinggar mengatakan bahwa asosiasi monster memberi waktu 3 hari. Mereka masih punya waktu. Pasukan yang lain akan bergabung dengan Tatsumaki dan yang lainnya setelah mereka mempersiapkan diri dengan baik. Setelah itu kita beralih ke zombie man yang sedang berada di suatu tempat. Di hadapannya ada sebuah bangunan kecil yang menurutnya adalah markas musuh. Kembali ke markas asosiasi pahlawan, Atomic Samurai beserta Bushidril, Okamaitachi, dan Iaian datang dengan kondisi pakaian kotor penuh darah. Tapi saat itu mereka tidak tahu untuk alasan apa mereka dipanggil. Hingga akhirnya mereka diberitahu oleh Darkseign bahwa anak kecil sedang disandra. Darkseign pun menanyakan bau amis apa yang ada pada tubuh mereka. Atomic Samurai lalu menjelaskan bahwa mereka sejak kemarin berkeliling di daerah pegunungan tinggi dan terowongan besar. Mereka menebas setiap monster yang bersembunyi di sana, tapi sayangnya mereka belum berhasil menemukan markas asosiasi monster. Lalu dengan wajah datarnya Darkseign berkata, jelas saja markas mereka kan ada di perkotaan yang sepi. Atomic Samurai cukup kesal mendengarnya karena dia belum mendapatkan informasi itu sehingga usahanya kemarin sia-sia. Mereka pun akhirnya beristirahat menunggu waktu hingga misi dimulai. Setelah itu muncul Sweet Mask yang kecewa setelah melihat tim yang dibentuk ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Yang seharusnya diisi oleh pahlawan yang kuat saja. Sweet Mask lalu meminta Atomic Samurai untuk tidak membawa teman-temannya. Karena mereka akan pergi menjalankan misi dan bukan untuk bertamas ya. Darkseign panik melihat Sweet Mask terus memprovokasi. Lalu dengan wajah serius, Atomic Samurai berkata, Hey Sweet Mask, apa kau ikut juga? Sweet Mask menjawab dengan berkata, Tentu saja, aku kesal diganggu monster di tengah-tengah konserku. Lalu Atomic Samurai tersenyum sambil berkata, Begitu ya, anak buahku kuat-kuat semua. Tenang saja, bocah idola seperti kau akan dilindungi oleh anak buahku yang bisa diandalkan. Sweet Mask tidak terima diragukan seperti itu. Dia akhirnya mengklaim bahwa dia sebenarnya bisa saja naik ke tingkat S. Tapi posisinya saat ini akan menjadikannya tetap unggul jika dia di tingkat A. Dia pun mengatakan bahwa dia lebih kuat daripada Atomic Samurai. Dan ucapan Sweet Mask itu membuat kesabaran Atomic Samurai habis. Setelah itu kita beralih ke penjara. Dimana di sana purih-puri prisoner seorang kriminal yang berpura-pura menjadi pahlawan diberikan hak istimewa untuk keluar penjara. Karena asosiasi pahlawan memanggilnya untuk ikut serta dalam misi. Sementara itu Child Emperor masih melacak lokasi markas musuh. Tapi dia cukup kesulitan. Hingga akhirnya dia meminta para pengawas untuk keluar. Lalu dia menghubungi Metal Knight untuk meminta informasi tentang lokasi markas musuh. Karena menurutnya Metal Knight sudah tahu lokasinya. Child Emperor saat itu memaksa. Karena jika terlambat, Sandra akan dibunuh. Tapi menurut Metal Knight, jika dia tidak memberitahu, Sandra memang akan terbunuh. Tapi jika dia memberitahu, akan lebih banyak orang yang mati termasuk para pahlawan. Menurut Metal Knight, dia sudah mengambil keputusan yang benar dengan tidak memberitahu Child Emperor. Lalu Child Emperor menawari pilihan ketiga. Yaitu melibatkan Metal Knight dalam strategi mereka. Tapi setelah itu melalui monitornya, Child Emperor melihat tubuh Metal Knight hancur berkeping-keping. Tapi ini hanyalah tubuh palsunya yang digerakkan dari jarak jauh. Child Emperor kemudian menanyakan siapa yang melakukan hal itu. Metal Knight berkata, Itu ulasi raja monster Orochi. Aku tidak ingat dengan jelas. Tapi Orochi menghancurkan tubuhku dengan sekali tusuk menggunakan tanduknya. Aku mencoba menahannya dengan tanganku. Tapi percuma saja. Bahkan dia bisa menghentikan bom bunuh diri yang aku pasang di dalam tubuhku. Bukannya aku takut pada asosiasi monster. Tapi kejahatan selalu ada di sekitar kita. Mencari celah untuk menyerang. Saat pertahanan kita lemah, mereka akan langsung datang dan menguasai dunia. Kau pun harus waspada. Jangan percaya kepada orang lain. Kemampuanmu itu lebih dari cukup untuk melindungi yang lain. Simpan tenagamu sampai hari di mana kau membutuhkannya. Harap kau mengerti maksudku Child Emperor. Setelah itu sambungan pun terputus. Dan Child Emperor terlihat kecewa. Karena dia harus dengan cepat menemukan markas musuh sendirian. Setelah itu kita melihat Fubuki sedang menuju suatu tempat. Dia masih memikirkan tentang bubarnya tim Fubuki. Karena kakaknya terlalu banyak bertingkah. Menurutnya itu keadaan darurat. Dia akan menjadikan tempat yang dia tuju saat ini sebagai markas tim Fubuki. Dan dia harus mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian Fubuki menekan bel pintu. Dan ternyata tempat yang Fubuki tuju adalah apartemennya Saitama. Saat itu orang yang membuka pintu bukan Saitama. Tapi bom. Ketika Fubuki dibawa masuk. Saitama sedang bersama yang lainnya. Termasuk Silver Fang atau Beng yang sedang akupuntur. Lalu King yang sedang bermain game bersama Saitama. Dan ada Genos yang sedang memperbaiki tubuhnya yang hancur. Saitama sangat fokus bermain game. Bahkan dia tidak menyadari Fubuki datang. Lalu Genos bertanya ada urusan apa Fubuki menemui Saitama. Beng pun meminta maaf kepada Fubuki. Karena kini kamarnya penuh. Bahkan dia meminta Fubuki untuk mengambilkan salep. Sementara Saitama dan King masih saja berdiskusi tentang game. Fubuki yang melihat situasi itu sangat terkejut. Dia keheranan dan bahkan berkeringat. Setelah itu Saitama akhirnya sadar ada Fubuki. Dan dia bertanya. Sedang apa kau disini? Fubuki langsung berteriak. Ini keadaan darurat. Lalu dengan nada tinggi dia menjelaskan situasinya kepada Saitama. Bahwa tim Fubuki di kalahkan oleh asosiasi monster. Saitama dengan santainya mengatakan bahwa dia baru saja pulang dan bersantai. Genos mengatakan bahwa mereka pun baru saja menghadapi musuh yang kuat. Jadi bukan Fubuki saja yang mengalami kesulitan. Setelah itu Fubuki bertanya-tanya. Kenapa ada Silver Fang juga di apartemen Saitama? Padahal dia hanya tahu King saja yang sering berkunjung. Lalu Silver Fang atau Beng menjelaskan bahwa mereka baru saja bertempur bersama. Jadi dia numpang istirahat karena badannya pegal-pegal. Gwong pun mengatakan bahwa lututnya sakit setelah pertempuran. Fubuki akhirnya menyadari bahwa mereka baru saja bertarung dengan musuh yang kuat. Tapi anehnya mereka terlihat biasa saja saat itu. Lalu Fubuki mengajak Saitama duduk bersama untuk diskusi. Tapi Saitama dengan polosnya masih menanyakan untuk apa Fubuki datang ke apartemennya. Setelah itu Fubuki bertanya kepada Genos sebagai pahlawan tingkat S. Apakah dia mendapatkan informasi tentang strategi dari asosiasi pahlawan? Genos mengatakan bahwa sejak kemarin dia sibuk membantu Saitama. Ditambah alat komunikasinya pun sudah rusak. King pun dengan paniknya mengatakan bahwa alat komunikasinya juga tiba-tiba rusak saat pertarungan. Akhirnya Fubuki menanyakan rencana selanjutnya dari mereka. Genos sendiri harus memperbaiki dirinya. Doktor Kuseno sebelumnya sedang memodifikasinya. Belum rampung setengahnya tapi Genos sudah hancur lebur. Sementara Beng dan Bom harus istirahat supaya dia bisa bergerak lagi karena mereka sudah tua. Sedangkan King mengklaim bahwa dia masih punya urusan lain. Lalu Fubuki menyimpulkan yang bisa bertarung saat ini hanyalah Saitama dan juga dirinya. Menurut Fubuki asosiasi pahlawan pasti sudah menyusun strategi. Tapi mereka pun akan menghargai usaha pahlawan tingkat C dan B seperti dia dan Saitama. Sehingga mereka harus tetap beraksi. Fubuki pun berasumsi bahwa dulu asosiasi monster hanya berkeliaran dan bertindak sesuka hati mereka. Tapi kini mereka seperti sudah diperintah oleh satu orang dan mereka menjadi organisasi yang terstruktur. Beng membenarkan ucapan Fubuki. Dia menambahkan bahwa akan merepotkan jika Garo bergabung dengan asosiasi monster. Bom pun saat itu menyesali kesempatan menghentikan Garo saat dia masih sendirian. Kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Saat ini situasinya pasti akan menjadi lebih sulit karena akan banyak monster setingkat tetualipan yang ada di kubu asosiasi monster. Lalu King menjelaskan dengan singkat kepada Saitama bahwa pemburu pahlawan yang sedang mereka cari kini ada di asosiasi monster. Saitama berkata, Ya, aku diberitahu saat perjalanan pulang. Katanya dia banyak mengalahkan pahlawan. Tidak bisa dimaafkan. Sungguh tidak bisa dimaafkan. Apalagi dia tidak datang memburuku. Apakah itu karena aku ini si botak berjubah? Kemudian setelah itu Saitama langsung mengenakan kostumnya. Dia mengatakan akan pergi sebentar untuk mencari Garo sampai ketemu dan menghajarnya sampai babak belur. Setelahnya dia akan pergi membeli sawi putih. Sementara Fubuki terlihat frustasi karena lagi dan lagi dia diabaikan. Kemudian kita melihat Narinki membentuk tim khusus pribadinya untuk menyelamatkan Waganma anaknya yang diculik. Hal itu dia lakukan karena menurutnya asosiasi pahlawan tidak berguna. Dia menyuruh tim khusus itu untuk menuju kota Zed, menemukan markas musuh dan menyelamatkan anaknya. Tim khusus itu pun dibekali pakaian tempur canggih yang bisa membuat mereka menjadi tambah kuat melebihi pahlawan profesional. Dan dia akan membayar berapapun jika mereka berhasil menyelamatkan Waganma. Dan momen itu mengakhiri alur cerita lengkap anime One Punch Man Season 3 Episode 1. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Anime Ngatik.